Kita lihat, prosy-prosy, oh datang kali ini Riko Subancuntak, masih Riko Subancuntak, dan kembar semua peluang, kita ada pemisah Riko Subancuntak, ada semua peluang, dan goooong, Sandi Darma Sute! Salam Aspal, Asli Palu. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di Desa Limboro, Kecematan Banau Tengah, Kabupaten Lunggala. Di sebelah saya sudah ada namanya, siapa namanya? Sigit. Sigit siapa? Sigit saja. Bukan Sigit Purnomo kan? Oh, kalau Sigit Purnomo itu Pawa Wali Kota Pali. Nah, jadi teman-teman, saya ke Desa Limboro ini karena diajak dari Bang Sigit ini, beliau ini salah satu mantan pemain persipal ya? Alhamdulillah. Sampai sekarang atau masih? Ya, sudah sekarang. Pakum juga. Sudah ganteng sepatu belum? Sudah ganteng sepatu. Sekarang karir lagi. Beda karir lagi ya? Sudah. Nah, jadi Bang Sigit ini kan dulu dia pemain persipal. Nah, kebetulan dia berteman dengan salah satu pemain persija yang besok rencananya mau datang. Makanya, saya ini merasa beruntung juga diundang Bang Sigit ini untuk sedikit mendokumenan. Apa? Mendokumentasi ya, teman-teman. Sekalian besok kita mau tanya-tanya. Sandi Sute ya? Oke. Nah, jadi saya mau tanya Bang Sigit ini. Hari ini mau persiapan apa saja? Hari ini cuma apa? Sekedar, Pak Reflesi Penegaran Soemdi Persiapan Besok ya. Menyambut di laga pesawatan antara Job Junior dengan teman-teman di Banawa Tengah. Berarti nanti Anak-anak dari Desa Limboro ini gabung dengan anak Banawa Tengah? Iya. Eh, ini Banawa Tengah kan? Jadi, dipanggil lah yang pemain-pemain, ya, yang hobi-hobi bola, pemain-pemain bola dari Banawa Tengah. Nah, terus ini saya tanya. Yang ajak Sandi Sute itu Komio atau siapa yang ajak? Atau dia sendiri yang menawarkan dirinya? Tidak, kemarin kan artinya Upload foto Latihan di lapangan PSD Limboro Komen-komen Sudah bakal janjian Janjian bahwa Eh, bisa enggak test game di situ? Oh ya, bisa. Boleh. Kapan saya atur jadwalnya. Bagaimana bisa disesuaikan dengan waktu. Betulan saya juga Niat saya untuk Bagaimana caranya Banawa Tengah ini bisa Ramai Minat bakat untuk sepak bola itu Bisa maju di Banawa Tengah Ada di 8 desa Karena sekarang saya lihat Memang untuk sepak bola sendiri Kayak agak menurun, ya Agak menurun untuk Kayak pertandingan atau bagaimana-bagaimana begitu Liga-liga atau lomba-lombanya Nah, ini saya mau tanya Sandi Sute ini kan pemain persija dia Bisa dibilang Salah satu bintang juga, begitu kan? Apa sih yang dia minta Untuk bisa datang ke sini? Eh, tidak. Tidak banyak Cuman hanya Apa dia minta? Eh, segi konsumsi saja lah Ya, apa-apa Eh, berupa jagung Iya, iya, iya Berupa Sang goreng Sama sarubah Sama sarubah Berarti Bang Sandi Sute itu Dia cuma minta jagung Minta Apa tadi? Sang goreng Sang goreng Sama sarubah Sama sarubah Oh, luar biasa Jadi, itulah salah satunya Kesederhanaan itu tetap dijaga Walaupun kita sudah berkarir tinggi Tapi kita harus tetap Jangan sampai sombong diri atau bagaimana ya Mantap ya Besok kita tunggu Sandi Sute hari ini Kita mau lihat dulu Teman-teman dari Bang Sigit ini Mereka latihan Supaya besok Jangan sampai Bikin malu-malu nanti Di bantai Ah Artinya bukan cuma di bantai Besok ada seimbangan lah Untuk Iya, iya, iya Oke, teman-teman Jadi ikuti terus ya Video ini Jangan kalian skip Karena Ini adalah video yang sangat menarik Jangan lupa kalian share Kalian bagikan Dan subscribe Ke channel ini Oke Silahkan berlatihan Oke Silahkan berlaki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah teman-teman sekarang Ini teman-teman dari Banawa Tengah Lagi pemanasan Kita lagi menunggu Sandi Sutu Untuk datang ke lapangan Sebentar kalau dia datang langsung kita Tanya-tanya ya teman-teman Kita lihat dulu teman-teman Untuk pemanasan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 sobat aspal sekarang saya sudah bersama dengan pelatih dari rauh junior ya dengan bapak siapa namanya Agus Haci Agus Haci nah Pak ini yang dibawah ini memang juniornya saja juniornya sama digabung sama seniornya jadi kemarin ini rencananya bagaimana janjiannya untuk persahabatan baku telepon Sandi sama Sigit oh Sandi sama Sigit langsung berarti langsung dia hajar jadi begini saya mau tanya sedikit bagaimana perkembangan anak-anak yang bapak bina dan sepak bola di kota Palu itu terutamanya yang bapak lihat sekarang apalagi di masa-masa kita ini kan lagi ya Rona jaga jarak ya kalau kami di sana kalau di Taipa kami tetap latihan waktu puasa lebaran itu efek puasa kami tetap turun latihan semua sama harja semua juniurnya datang terus berarti tadi yang hari ini junior gabung dengan seniornya berapa lama tadi kemarin Pak dari dari Taipa ke sini mungkin satu jam lagi satu jam lagi ada kendala tidak ada tidak ada Oke jadi teman-teman kita tunggu ya kita lihat pertandingannya mereka seperti apa kita boleh salam Aspal Salam Aspal Asli Palu terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton